Hai semua selamat datang di YouTube channel aku aku Marta dan di video kali ini aku mau ngebahas milk cleanser atau cleansing milk dan juga toner yang udah legendaris banget harganya juga terjangkau banget kalian tahu apa itu tapi sebelum videonya aku pastiin kalian udah like dulu dong video ini dan juga udah subscribe pastinya kalau belum aku tunggu subscribe sekarang like sekarang ya oke kalau sudah kita langsung ke videonya dan produknya akan kita bahas kali ini yaitu dari Sari Ayu Marta Tilaar yang ini cleansing milknya dan ini refreshing tonernya kita akan bahas dua ini yang pertama yang akan kita bahas yaitu dari segi packagingnya dulu ya untuk yang cleansing milk dia packagingnya seperti ini dan refreshing tonernya juga sama botol mereka sama cuman yang bikin beda di antara keduanya ini dari tutupnya kalau untuk yang cleansing milk dia tutupnya warna putih sedangkan dan untuk yang refreshing tonernya dia warnanya pink seperti ini untuk bagian tutupnya mereka sama-sama warna pink dan ada embossed gaunnya yang kedua yang akan kita bahas yaitu dari segi ingredientsnya ya disini aku baca ada alkoholnya jadi buat kalian yang sedikit sensitif dan alergi terhadap alkohol kalian sesuaikan ya dengan penggunaannya dan juga disini aku baca dia keduanya mengandung rose oil dan peppermint oil dan juga ada ekstrak gardenia sebagai antioksidan jadi bagus banget ya keduanya dan yang ketiga yang akan kita bahas yaitu dari segi klaim-klaimnya disini aku akan bacakan buat kalian klaimnya dari basic cleansing milknya dulu ya sari ayu mawar cleansing milk mengandung rose oil dan peppermint oil serta ekstrak gardenia sebagai antioksidan membersihkan secara menyeluruh semua sisa debu kotoran dan make up pada wajah pada wajah dengan tekstur susu pembersih lembut menjaga kelembapan alami pada kulit wajah terasa bersih dan bercahaya jadi klaimnya si cleansing milk seperti itu ya dan untuk yang si refreshing tonernya aku akan bacakan buat kalian sari ayu mawar refreshing toner mengandung rose oil dan peppermint oil serta ekstrak gardenia sebagai antioksidan menyegarkan wajah mengingkas pori-pori dan menjaga kelembapan alami pada kulit wajah jadi klaimnya seperti itu keduanya ya dan yang keempat yaitu teksturnya aku mau kasih lihat ke kalian tekstur dari si cleansing milknya dulu ya dia teksturnya seperti lotion gitu ya dan warnanya sedikit ada pink-pinknya gitu dan kalian bisa lihat dia nggak kental juga nggak terlalu cair seperti lotion biasa gitu ya dan waktu diaplikasikan dia seperti ini untuk aromanya dia ada aroma mawarnya tapi aromanya tuh lembut gitu enggak yang mawar menyengat mengganggu bikin pusing gitu enggak sama sekali dia wangi mawarnya tuh kalem enak aja kayak menenangkan tekstur dari si refreshing tonernya ya dia teksturnya cair seperti ini cair banget ya seperti toner biasanya dan warna dari si air tonernya dia sedikit ada pink-pinknya gitu dan untuk aromanya dia seperti ada aroma alkoholnya sedikit gitu ya karena memang dia mengandung alkohol ini alkoholnya itu enggak yang menyengat banget gitu enggak dia masih tertutupi dengan aroma mawar dari si tonernya ini jadi untuk harganya si cleansing milknya dia harganya aku beli sekitar Rp13.000 dan untuk si refreshing tonernya itu sekitar Rp12.000 dan untuk cara pakenya disini aku mau bacakan buat kalian untuk si cleansing milknya cara pakenya oleskan pada wajah dan leher kemudian pijat lembut lalu bersihkan dengan kapas atau tisu tonernya cara pakenya tuangkan pada kapas dan usap ke wajah setelah menggunakan sari ayu cleansing milk jadi penggunaan si refreshing tonernya ini setelah menggunakan si cleansing milknya ya nah disini aku mau kasih lihat ke kalian gimana aku bersihin makeup aku ini dengan si sari ayu milk cleansernya dan juga refreshing tonernya dan setelah penggunaan ini kita langsung ke refreshing tonernya ya langsung aja kita tuh jadi disini sesuai dengan pengalaman aku pakai si kedua produk ini kurang lebih seminggu lebih lah ya aku pakai ini aku mau sharing ke kalian sukanya aku apa dan nggak sukanya aku apa dari yang milk cleansernya dulu ya aku suka dari milk cleanser ini tuh dia kalau untuk makeup ringan yang makeup bukan waterproof ataupun sekedar membersihkan muka dia ngangkat kotoran banget tapi minusnya dia yang aku nggak suka dia kurang mengangkat untuk makeup makeup yang waterproof jadi harus double dua kali lagi aku ngebersihinnya yang buat makeup makeup waterproof yang aku suka dari refreshing toner ini dia enak di muka nggak bikin kering dan juga seger juga ada sedikit sensasi dingin-dinginnya gitu tapi yang aku nggak suka yaitu dari aromanya buat kalian yang nggak masalah terhadap wangi-wangian yang sedikit kuat si alkoholnya ini nggak masalah tapi buat kalian yang agak alergi atau agak sensitif terhadap wangi-wangi alkohol mungkin kalian nggak suka jadi buat kalian kalau mau cobain coba aja ini bagus dan juga harganya terjangkau oke segitu dulu video pembahasan aku tentang si sari ayu Marta Tilaar ini si cleansing milknya dan juga refreshing tonernya semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian dan kalau kalian suka sama video ini jangan lupa like ya dan juga komen di bawah next video apa yang harus aku bikin buat kalian dan juga share video ini sebanyak-banyaknya ke seluruh social media yang kalian punya dan satu lagi jangan lupa subscribe oke thank you for watching bye